Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan ni'mat yang telah Allah SWT berikan kepada kita semua malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajah, melaksanakan sholat maghrib dengan perjamaah Kemudian kita lanjutkan dengan tolap al-ilmi sambil menunggu hadirnya waktu sholat isya' Karena Rasul SAW pernah bersabda Orang dianggap sebagai orang yang sedang sholat selama dia menunggu hadirnya waktu sholat Maka niatkan kita duduk di majelis ini yang pertama dalam rangka untuk tolap al-ilmi Yang kedua dalam rangka untuk silatur rahim Yang ketiga dalam rangka untuk memakmurkan masjid Yang keempat dalam rangka untuk menunggu hadirnya waktu sholat isya' Semakin banyak niat yang kemudian kita kumpulkan insya Allah semakin banyak pula Peluang pahala yang akan didapatkan oleh kita semua Berdasarkan hadith yang sangat terkenal Innamal a'malu bin niyati Dalam rewati yang lain Innamal a'malu bin niyati Wa innamalikul limri'in ma'nawa Dan segala sesuatu itu akan mendapatkan pahala berdasarkan apa yang dia niatkan Oleh karenanya sekali lagi kita perbanyak niat Kita luruskan niat Kita perbanyak niat Selama niat-niat itu adalah niat-niat yang baik Insya Allah Pahala Peluang pahala akan semakin terhampar luas di hadapan kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada panutan kita Suri teladan kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW Keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, tabi'in Dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat kela Ya khuani fillah, rahimani wa rahimakumullah Pertemuan sebelumnya disini Kalau saya tidak salah ingat Saya membahas atau menjelaskan tentang Kekhususan Nabi Muhammad SAW Dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain Bahwa Rasulullah SAW itu memiliki keistimewaan yang luar biasa Yang keistimewaan itu tidak sama dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad SAW Dan beriman kepada semua itu Atau secara umum beriman kepada Rasulullah SAW Adalah keimanan yang wajib diimani oleh setiap mu'min Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini Insya Allah kita akan membahas tentang Keimanan kepada Rasul Para Rasul secara umum Kalau kemarin kita membahas keimanan kita kepada Rasul kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Maka malam hari ini insya Allah kita akan membahas keimanan kita kepada para Rasul Secara umum Kita ambilkan dari kitab Al-Hidayah Al-Rashidah Syarahu Al-Bidayah Fil-Aqidah Yang dikadang oleh Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani Kita ambilkan dari kitab Al-Hidayah Al-Rashidah Fisarahu Al-Bidayah Fil-Aqidah Dikadang oleh Syekh Mahmud Al-Juhani Al-Imanu Bir-Rusul Keimanan kita kepada para Rasul Disini dikatakan Al-Rusul Al-Rusul itu jama' dari Rasul Rasul Rasulani Rasul Beriman kepada para Rasul Beriman kepada para Rasul Yang Allah SWT utus kepada Yang Allah SWT utus mereka Baik Rasul-Rusul yang kita ketahui namanya Di antara mereka Dan kita mengimaninya dengan tafsil secara rinci Pemala na'lam Dan Rasul-Rusul yang kemudian tidak kita ketahui namanya Secara rinci Ijemalan Beriman kepada mereka secara global Al-Khani fil-lah Rahimani wa rahimakumullah Mari kita urai sedikit demi sedikit Kalimat yang tertuang dalam kitab ini Tentang keimanan kita kepada para Rasul Saya sambil menunjuk dengan pointer disini Yang ada panahnya Al-Imanu bir-Rusul Maksud dari beriman kepada para Rasul Maksud dari beriman kepada para Rasul Ay wal-Ambiyya Maksudnya adalah beriman kepada para Rasul dan para Nabi Ketika dikatakan bahwa kita harus beriman kepada para Rasul Itu artinya kita juga harus beriman kepada para Rasul Tidak kemudian ketika dikatakan Rasul Berarti Nabi tidak ikut Berarti Nabi tidak ikut Begitu pula ketika dikatakan para Nabi Rasul tidak ikut Tidak Ketika disebut Rasul Maksudnya adalah Rasul dan Nabi Ketika disebut Nabi Maksudnya adalah Nabi dan Rasul Itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan kaedah Kalau disebutkan secara bareng Maka maknanya terpisah Tapi kalau disebutkan secara terpisah Maka maknanya menjadi bareng-bareng Kalau kita menyebutkan Nabi dan Rasul Maka Nabi punya makna sendiri Dan Rasul punya makna sendiri Sekali lagi Kalau kita menyebut Nabi dan Rasul Oh kita ya beriman kepada Nabi dan Rasul Kalau Nabi dan Rasul disebut bareng Maka Nabi memiliki makna sendiri Rasul memiliki makna sendiri Tetapi kalau kita menyebutnya satu saja Rasul Saya beriman sama Rasul Maksudnya ya Nabi dan Rasul Dan kalau kita menyebut hanya Nabi saja Ya kita itu beriman kepada para Nabi Maksudnya ya Nabi dan Rasul Ini tidak jauh berbeda dengan ketika kita menyebut Iman dan Islam Iman dan Islam itu Kalau disebut bareng Maknanya ada maknanya ada makna sendiri-sendiri Tetapi kalau disebut sendirian Maka maknanya bareng-bareng Kaedahnya Iza jatama'a iftarqa Iza jatama'a iftarqa Ija jatama'a Kalau disebut nama Iman Wah dia orang yang beriman Ya maksudnya Iman dan Islam Kalau disebut Wah dia orang Islam Berarti dia tidak iman Ya iman Kok sebut Islam Ya maksudnya Kalau disebut Islam Itu maksudnya Islam dan Iman Tapi kalau kita menyebutnya bareng secara utuh Iman dan Islam Maka Islam punya makna sendiri Iman punya makna sendiri Oleh karenanya ketika di KTP ditulis keyakinan apa Tidak perlu ditulis Islam, iman Cukup Islam Orang Islam itu maksudnya dia Islam dan dia iman Orang yang iman itu maksudnya dia ya iman dan dia juga Islam Nah ini tidak jauh beda dengan kalimat ini Yaitu Nabi dan Rasul Kalau disebut sendiri-sendiri maknanya menjadi sama Tetapi kalau disebut bareng maknanya memiliki makna sendiri-sendiri Oleh karenanya ketika disini dikatakan Al-imanu birrusuli Beriman kepada para Rasul Menyebut hanya dengan menggunakan para Rasul Maksudnya juga para Nabi Bukan berarti yang harus kita imani hanya Rasul Kemudian Nabi tidak Tetapi ketika disebut Rasul Baik dalam Al-Quran maupun hadith Atau dalam tulisan-tulisan para ulama Maksudnya ya Rasul dan Nabi Inilah yang kemudian konon katanya menjadi kesalahfahaman Yang diyakini oleh orang-orang Ahmadiyah Orang-orang Ahmadiyah itu mengakui bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Karena hadithnya La Nabi ya Ba'di Tidak ada Nabi setelah aku Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Walaki Rasulullah Tetapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah Wa khataman nabiyin Dan penutup para Nabi Konon katanya mereka mengatakan Nabi Muhammad itu penutup para Nabi Tetapi tidak penutup para Rasul Maka setelah Nabi Muhammad tidak mungkin ada Nabi Tapi setelah Nabi Muhammad Masih mungkin ada Rasul Yaitu Mirza Ghulam Ahmad Ini konon katanya yang diyakini oleh orang-orang Ahmadiyah Padahal tidak seperti itu Memang ayatnya khataman nabiyin Memang dalilnya khatamul ambiyah Memang hadithnya la nabiyah ba'di Tidak ada Nabi setelah aku Kata Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu khataman nabiyin Penutup para Nabi Nah ini harus paham bahwa Ketika disebut Nabi Itu maksudnya ya Nabi dan Rasul Kalau disebut Rasul Itu maksudnya ya Rasul dan Nabi Tetapi kalau kita menyebut barang Nabi dan Rasul Maka masing-masingnya memiliki makna sendiri-sendiri Yang insya Allah nanti kita akan bahas Nah ini perlu kita fahami Bahwa ketika dalam ayat Al-Quran disebut kata Rasul Kan sering dalam ayat Al-Quran itu Ketika dikatakan Atau dalam hadith Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi Wa rusulihi Tidak kemudian disebutkan Wa rusulihi wa ambiyaihi Tidak perlu Cukup rusul Dan itu sudah mencakup Rasul dan Nabi Nah Oleh karenanya disini dikatakan oleh Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani Ketika dikatakan Al-imanu bir rusul Beriman kepada para rusul Ay wal ambiyai Maksudnya adalah Rasul dan para Nabi Sehingga Kalau ada orang yang mengatakan Wah kan ayatnya Khotamun nabiin Khotamun nabiin Khotamul ambiyai Penutup para Nabi Berarti yang ditutup itu Hanya Nabi Sementara Rasul belum ditutup Makanya masih mungkin Ada Mirza Ghulam Ahmad Kemudian kita berpikir Uh Ho'o ya Wah Pun parah Pun muni ho'o ya Nah itu Ini perlu kita fahami Wahada al aslur rabi' Dan beriman kepada para Nabi Ini adalah Usul yang keempat Pokok yang keempat Min usulil imani Dari pokok-pokok keimanan Hinda ahli sunnati wal jama'ah Di sisi Akidah ahli sunnah wal jama'ah Pokok yang keempat Atau kemudian kita sering mengatakan Rukun iman yang keempat Ini harus kita faham Harus kita hafal Allah malaikat kita Rasul hari akhir Kotok dan kodar Jangan kebolak balik Apakah ada orang islam yang tidak hafal Oh banyak Beberapa kali Kita kemudian Ketika Saya diamanai untuk Mewawancara Di suatu Kegiatan Wawancara tentang keislaman Ketika kita minta Dia untuk Menyebutkan Rukun iman secara urut Tidak urut Bahkan Tidak hafal Hanya menyebutkan lima Atau empat Juk bingung Orang islam Nah oleh karenanya Jangan sampai Allah malaikat Kitab Rasul Hari akhir Takdir Allah malaikat Kitab Rasul Hari akhir Takdir Ini Perlu kita Hafal Allati yajibul iman Biha Dimana kita Wajib Untuk beriman Kepada Iman Kepada Rasul Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul Itu lebih khusus Daripada Nabi Ini diantara Perbedaan Nabi dan Rasul Rasul Itu lebih khusus Dari Nabi Fa Kullu Rasulin Nabi Setiap Rasul Pasti Nabi Rasul Rasul Itu Rasul Rasul Setiap Rasul Pasti Dia adalah Nabi Tapi tidak semua nabi Dia seorang rasul Kerasulan risalah itu lebih umum Dari sisi kerisalahan itu sendiri Tetapi lebih khusus dari orangnya Dari rasulnya Dan ini adalah perkataan para ahli ilmu Yang dikatakan sebagai seorang rasul Adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Utus dia dengan syariat baru Rasul adalah orang yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Utus dia dengan syariat baru Ya da'un nasa ilaihi Yang dia mendakwahkan Mendakwai manusia Untuk mengikuti syariat baru tersebut Ini rasul Rasul itu adalah orang Yang Allah utus kepada manusia Dengan membawa syariat baru Ini catatannya Dengan membawa syariat baru Yang para rasul itu mendakwai manusia Agar mereka mengikuti syariat baru tersebut Adalah orang yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Utus untuk menetapkan atau untuk melaksanakan syariat Nabi sebelumnya Nabi sebelumnya Kambiyai Bani Israel Sebagaimana Nabi-Nabi Bani Israel Yang ada antara Nabi Musa dan Nabi Isa Antara Nabi Musa dan Nabi Isa ini banyak Nabi Nah Nabi-Nabi ini Allah subhanahu wa ta'ala utus Untuk membawa risalah Atau untuk mengajak manusia Agar mengamalkan risalah taurat Yang dibawa oleh Nabi Musa Dan tidak membawa syariat sendiri Sampai akhirnya Sampai akhirnya diutus Nabi Isa Alayhi salam Yang membawa syariat baru Ini Nabi dan Rasul Ini yang kemudian ditulis dalam kitab ini Dalam kitab Al-Hidayah Al-Rashidah Tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul Meskipun di sana ada sebenarnya beberapa Perbedaan antara Nabi dan Rasul Yang dijelaskan oleh para ulama Di antaranya Dan yang kemudian sering kita dengar Yang kemudian sering disampaikan oleh anak-anak TPA Itu adalah bahwa Kalau Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu Dan harus disampaikan kepada umatnya Rasul Kalau Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu Untuk dirinya sendiri Ini Pendapat yang pertama Kalau Rasul Allah subhanahu wa ta'ala utus Berikan wahyu Untuk diutus kepada kaumnya Tetapi kalau Nabi Allah berikan wahyu Untuk dirinya sendiri Ini Rasul dan Nabi Tetapi kalau kemudian kita menilik Definisi ini Maka alangkah enaknya Menjadi seorang Nabi Dapat wahyu Dijamin masuk surga Dan tidak ada kewajiban untuk Berda'wah Pengertian yang pertama Pengertian yang kedua Yang sering disampaikan oleh para ulama adalah Bahwa kalau Rasul Allah beri wahyu Allah beri wahyu Diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya Kepada umat yang sudah menyelisihi syariat Allah Rasul Kalau Nabi Allah beri wahyu Diutus kepada umat yang belum menyelisihi syariat Allah Hanya untuk memantapkan syariat yang berlaku kepada mereka Jadi kalau Rasul itu lebih berat Yaitu diperintahkan untuk Menyampaikan kepada umat Yang umat itu sudah menyelisihi syariat Allah Tapi kalau Nabi Belum menyelisihi syariat Allah Dan yang ketiga Yang tadi kita bacakan Bahwa Rasul Allah subhanahu wa ta'ala utus Dengan membawa syariat baru Kalau Nabi Allah subhanahu wa ta'ala utus Dengan membawa syariat Nabi sebelumnya Alakulihal Dari pengertian tiga-tiganya Tetap lebih berat menjadi seorang Rasul Dibandingkan menjadi seorang Nabi Wa minal adillah ala annal imana birrusuli aslun min usulil iman Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Iman kepada para Rasul adalah salah satu usul Dari usul-usul iman Dari pokok-pokok keimanan adalah Yang pertama Firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 177 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidaklah disebut dengan kebaikan Tidaklah kebaikan itu Kebaikan itu bukanlah engkau memalingkan wajahmu Ke arah timur dan barat Tetapi kebaikan itu adalah Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah Wal yaumil akhir Kepada hari akhir Wal malaikati Beriman kepada malaikat-malaikat Wal kitabi Beriman kepada kitab-kitab Wan nabiyyin Dan beriman kepada para nabi Di sini ada kalimat Wan nabiyyin Beriman kepada para nabi Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Al-Baqarah ayat 285 Rasul Yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beriman kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya Mir robbihi Dari robbnya Beriman kepada yang diturunkan kepadanya Dari robbnya Dari Allah Wal mu'minun Begitu pula orang-orang mu'min Kullun Semuanya Amanabilah Beriman kepada Allah Wa malaikatihi Beriman kepada malaikat-malaikatnya Wa kutubihi Beriman kepada kitab-kitabnya Wa rusulihi Dan beriman kepada Rasul-rasulnya Ingat Ketika disebut Rasul Berarti maksudnya Ya nabi Ya rasul La nufarriku baina ahadim mir rusulih Kami tidak membeda-bedakan Antara seorang pun Dari para rasul Wa kawlullahi ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ladhina amanu billah Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Wa rusulihi Beriman kepada para rasulnya Wa lam yufarriku baina ahadim minhum Dan mereka tidak membeda-bedakan Antara seorang pun Dari para rasul itu Ulaika mereka itulah Saufayu'tihim ujurahum Orang-orang yang akan Allah berikan kepada mereka Pahala mereka Wa kanallahu ghafuran rahimah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Maha penyayang Anisa 152 Dalil yang ketiga Dalil yang keempat Bahwasannya beriman kepada para rasul itu adalah Pokok-pokok keimanan Dimana seseorang tidak dianggap beriman Kalau tidak beriman kepada pokok keimanan itu Dalil yang keempat adalah Hadis Dari Umar bin Al-Khattab Radhiallahu anhu Beliau berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-imanu Iman itu adalah Antu'mina billah Engkau beriman kepada Allah Wa malaikatihi Beriman kepada malaikat-malaikatnya Wa kutubihi Kitab-kitabnya Wa rusulihi Rasul-rasulnya Wa liyawmil akhiri Beriman kepada hari akhir Wa tu'mina billah kodari khairihi Wa syarihi Dan beriman kepada takdir yang baik Maupun takdir yang buruk Nah disini ada kalimat Wa rusulihi Yang namanya iman Itu adalah Engkau beriman kepada Para rasulnya Ini dalil yang keempat Selanjutnya Dan para nabi itu Akshar minar rusul Lebih banyak jumlahnya Dari para rasul Bikathirin Dengan perbandingan Yang sangat banyak Nabi Itu lebih banyak Daripada para rasul Dengan perbandingan Yang banyak Beliau berkata Kultu Saya bertanya Ya rasulullah Wahai rasulullah Kam wafa'iddatul anbiya Wahai rasul Jumlah nabi itu ada berapa Wahai rasul Jumlah nabi itu ada berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Miatu alfin wa arwa'atun wa ishru'na alfan Seratus Dua puluh Empat Ribu Nabi dan Rasul Ini Sabda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang dirihatkan oleh Imam Ahmad Berderajat Sokhih Rasul Jumlah rasul bersabda Jumlah nabi dan rasul itu ada Seratus Dua puluh Empat Ribu Ar-rusul Min thalika Para rasul Dari semua itu Dari seratus Dua puluh Empat Ribu itu Para rasulnya ada Salah Sumiatin Wa khom Sat Ashar Tiga Ratus Lima Belas Rasul Atau dalam riayat yang lain Tiga ratus Empat Belas Dalam riayat yang lain Tiga ratus Tiga belas Tapi yang kemudian dituliskan dalam riayat ini adalah Tiga ratus Lima Belas Ini hadis nabi Yang bersabda adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kalau yang bersabda nabi Muhammad ya pasti Benar Karena nabi Muhammad itu gak perlu ngitung Sudah Wahyu dari Allah Ketika ditanya oleh Abu Dhar Baya rasul Jumlah nabi dan rasul berapa Rasul gak perlu ngitung Ditung Ini wahyu Dari Allah sallallahu alaihi wasallam Yang Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Firman Allah sallallahu alaihi wasallam Wama yantiku anil hawa In huwa illa Wahyu yuha Yang disabdakan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bukan berasal dari hawa nafsu nabi Tetapi yang diwahyukan oleh nabi Muhammad Yang disabdakan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itulah lah wahyu Yang diwahyukan dari Allah sallallahu alaihi wasallam 124 ribu Rasul 315 Jaman ghafirah Kata nabi Jumlahnya Banyak Sekali Selanjutnya Hukum Bagi orang-orang yang mendostakan para rasul Alaihi wasallam Syekh Khalid Muhammad al-Juhani Beliau menuliskan Wa man kathaba bir rusuli jami'an Siapa orangnya yang mendostakan semua rasul Misalnya dengan dia mengatakan Tidak ada yang namanya rasul Ngapusi Belgedes Misalnya Dia ngomong begitu Dia mendostakan semua rasul Aw Atau Birusulin wahidin Atau dia hanya mendostakan Satu saja rasul Satu saja Bukan semua Satu Bahwa kafir Maka dia termasuk orang Kafir Mohon maaf Penyebutan kafir disini Bukan untuk mengolok-olok Kita tidak sedang mengatakan Kamu kafir Kamu kafir Tidak Wallahi Tidak Jadi kita sedang menjelaskan Tentang status Bagi orang yang tidak beriman kepada para rasul Artinya dia tidak dianggap sebagai orang Islam Karena dalam agama Islam itu ada banyak istilah Yang istilah itu jama' dipakai Dalam hazanah Islam Ada yang disebut Kafir Siapa mereka Orang yang di luar agama Islam Sebutannya adalah kafir Bukan untuk mengolok-olok Ini sebutan Sebagaimana ada orang Masih Islam Tapi di luar ketaatan Dia Islam Tapi tidak taat Suka bermaksiat Sebutannya adalah Fasik Orang yang Islam Namanya Muslim Dia Islam Sangat beriman kepada Allah Namanya Mumin Orang yang Tidak Islam Tapi Ngaku-ngaku Islam Dan menampakkan diri sebagai orang Islam Tapi hatinya benci kepada Islam Namanya Munafik Orang di luar Islam Kafir Tapi kalau sudah di luar Islam Menyekutukan Allah Namanya Mushrik Nah ini adalah istilah Istilah yang sudah Jama'at diketahui oleh Kawan Muslimin Dan ini sering dipakai oleh Para ulama Karena itu disebutkan Dalam Al-Quran Dalam hadith Bukan Bukan berarti Kemudian Kita ketika mengatakan Orang di luar Agama Islam Itu kafir Kemudian kita sedang Mengolok-olok Bukan Tetapi memang Julukannya Itu adalah Kafir Sebagaimana Orang Islam Tapi tidak taat Namanya Fasik Sebagaimana Orang yang Menyekutukan Allah Namanya Mushrik Dan lain Sebagainya Nah disini Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani Mengatakan Siapa orangnya Yang mendustakan Semua Rasul Atau Mendustakan Satu Orang Rasul Saja Maka dia Adalah orang Kafir Misalnya Ada orang Islam Mengatakan Nabi Musa Bukan Nabi Kafir Jadi Hukum Bagi dia Adalah orang Yang Ingkar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena Itu Kenapa Kemudian Dalam Al-Quran Disebutkan Innal 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 Lathina Kafaru Min Ahlil Kitabi Wal Mushriki Nafi Nari Jahannam Khalidina Fiha Oleh Karena Disini Dikatakan Siapapun Orangnya Yang Mendustakan Semua Rasul Atau Mendustakan Satu Rasul Saja Fahua Kafir Maka Mereka Namanya Adalah Orang Kafir Berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Orang-orang Yang Kufur Kepada Allah Dan Para Rasulnya Perhatikan Dan Mereka Ingin Membeda Bedakan Bain Allah Antara Allah Dan Antara Para Rasulnya Mereka Membeda Membedakan Itu Dan Mereka Mengatakan Kami Beriman Kepada Sebagian Tapi Kami Mengingkari Sebagian Mereka Mengatakan Kami Kalau Nabi Ini Beriman Adam Idris Nuhud Ibrahim Lut Ismail Kami Beriman Tapi Kalau Dengan Nabi Isa Sama Nabi Muhammad Kami Tidak Mau Beriman Mereka Mengatakan Seperti Itu Dan Mereka Ingin Mencari Jalan Di Antara Jalan Jalan Itu Mencari Jalan Yang Lain Apa Kata Allah Subhanahu Wata'ala Ula'ikahumul Ula'ikahumul Kafiruna Hak Mereka Itu Adalah Orang Orang Yang Kafir Hak Dengan Sebenar Benarnya Kekafiran Bukan Berarti Mereka Mendustakan Semua Nabi Tapi Mereka Mendustakan Satu Nabi Dan Mereka Mengimani Nabi Yang Lain Mereka Mengimani Para Nabi Tapi Ada Nabi Yang Mereka Dustakan Kata Allah Subhanahu Wata'ala Ula'ikahumul Kafiruna Hak Mereka Orang Orang Kafir Dengan Sebenar Benarnya Kekafiran Dan Kami Sediakan Bagi Orang Orang Kafir Itu Adab Yang Menghin Kan Makanya Sangat Sangat Tidak Boleh Kok Kita Mengatakan Oh Nabi Isa Bukan Nabi Nabi Musa Bukan Nabi Nabi Hud Bukan Nabi Oh Itu Perkara Yang Besar Tidak Boleh Kemudian Kita Beriman Kepada Nabi Hanya Sebagian Ada pun Sebagian Yang lain Tidak Kita Iman Kha Kha'an Kha'an Fillah Rahimani War Rahimakumullah Barangkali Kita Lanjut Setelah Adan Assalamualaikum War Rahmatullahi Barakatuh Bismillah 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 Rahman Rahim Kita Lanjutkan Kha'ala Ibn Kathir Fi Tafsir Al-Ayat Imam Ibn Kathir Berkata Tentang Tafsir Dua Ayat Al-Maksudu Anna Man Kafaro Bin Nabi Min Al-Anbiya Maksud Dari Ayat Tadi Kata Imam Ibnu Kathir Bila Menjelaskan Bahwa Siapapun Orangnya Yang Kufur Kafir Ingkar Kepada Satu Nabi Dari Nabi Nabi Tersebut Fakot Kafaro Bisa Iril Ambiya Maka Dia Telah Kufur Kepada Seluruh Nabi Siapapun Orangnya Yang Kufur Terhadap Satu Nabi Saja Maka Dia Telah Kufur Terhadap Para Nabi Semua Nabi Fa Innal Imana Wajibun Bikulli Nabi Ba'athahullahu Ila Ahlil Art Karena Keimanan Itu Adalah Wajib Beriman Kepada Setiap Nabi Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Utus Kepada Penduduk Bumi Faman Radhanubu Watahu Siapapun Orangnya Yang Mengingkari Kenabian Para Nabi Itu Lil Hasadi Karena Dengki Awil Asabi Biyati Karena Kesukuan Awit Tashahhi Atau Karena Hawa Nafsu Semata Tabayyana Maka Teranglah Anna Imanahu Biman Aman Nabihi Minal Ambiya Laisa Imanan Syariyan Bahwa Keimanannya Kepada Nabi Nabi Ini adalah Keimanan Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Ketika Dia Beriman Kepada Para Nabi Tetapi Ada Satu Dua Atau Tiga Nabi Yang Mereka Ingkari Innama Hua An Ghurdun Innama Hua An Ghurdun Sesungguhnya Hal tersebut Hanya Karena Tujuan Tujuan Tertentu Wah Hawa Dan Karena Hawa Nafsu Wah Asabi Dan Karena Semangat Kesukuan Semata Asabiya Dan oleh Sebab itu Allah Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Yang Kufur Kepada Allah Dan Para Rasulnya Bahwasanya Mereka Adalah Orang-orang Yang Kafir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Warusulihi Dan Kepada Para Rasulnya Dan Mereka Ingin Membedakan Antara Keimanan Kepada Allah Dan Membedakan Antara Keimanan Dengan Para Rasul Dan Mereka Mengatakan Kami Beriman Kepada Sebagian Dan Mengingkari Sebagian Dan Mereka Menginginkan Mengambil Jalan Antara Jalan Itu Kemudian Allah Mengabarkan Tentang Mereka Allah Berfirman Mereka Orang Kafir Dengan Sebenar-benarnya Kekafiran Maksudnya Kufruhum Muhakkak Bahwasanya Kekufuran Mereka Sebenar-benarnya Kekufuran Tidak Bisa Diingkari Lagi Bahwa Mereka Adalah Orang-orang Kafir Biman Idda Al-iman Bi Lianna Hulaysa Syariyan Karena Keimanannya Bukan Keimanannya Sesuai Dengan Syariat Islam Kemudian Dalilnya Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Yang sangat Kita Hafal Disini Ada Kalimat Kami Tidak Membeda Membedakan Salah Seorang Pun Diantara Para Rasul Tersebut Dan Mereka Mengatakan Imam Al-Baghawi Dalam Tafsirnya Beliau Mengatakan Maksud Dari Dia Beriman Kepada Sebagian Dan Mengingkari Sebagian Sebagaimana Yang dilakukan Oleh Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Nasrani Orang-orang Yahudi Sebagaimana Tadi Kita Sampaikan Mereka Beriman Kepada Semua Nabi Kecuali Dua Yaitu Isa Dan Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Orang-orang Nasrani Mengimani Mengimani Semua Nabi Kecuali Satu Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Khamif Jadain Ada Dua Tingkatan Bagaimana Cara Kita Beriman Kepada Para Rasul Paling Tidak Ada Dua Tingkatan Yang Pertama Manna'alamuhu Minhum Para Rasul Yang Kita Tahu Adam Idris Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaakub Yusuf Ayub Shoaib Musa Harun Zulkif Lidawud Suleiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Dan Terakhir Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terhadap Nabi Nabi Ini Yang Kita Sudah Tahu Tafsilan Maka Kita Mengimaninya Secara Rinci Artinya Oh Memang Ada Nabi Namanya Nabi Adam Memang Ada Nabi Namanya Nabi Musa Memang Ada Nabi Namanya Nabi Nuh Wahiyal Iman Al Mufassal Keimanan Ini Adalah Keimanan Yang Rinci Wahiyal Mustahabah Hal Itu Merupakan Perkara Yang Sunnah Mengetahui Nama Namanya Kaum 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 Nya Wa Maknaha Maksudnya Adalah Ayyuk Minal Abdu Seorang Hamba Itu Beriman Bikulli Ma Wasolahu Min Akhbar Rusul Terhadap Kabar Kabar Yang Datang Kepadanya Tentang Para Rasul Kama Ja'afil Kitabi Wasunnah Sebagaimana Yang Datang Dalam Al-Quran Dan As-sunnah Ka Asma'ihim Contohnya Beriman Kepada Nama Namanya Wa Kutubihim Beriman Kepada Kitab Kitabnya Wa Akhwalihim Beriman Tentang Keadaan Keadaannya Ma'a Akhwamihim Beserta Kaum Kaumnya Wa Nahwithalika Dan Selain Daripada Itu Itu Beriman Secara Rinci Kemudian Yang Kedua Wa Malla Na'alamuh Dan Terhadap Para Nabi Dan Rasul Yang Kita Tidak Tahu Namanya Karena Tadi Disebutkan Oleh Nabi Bahwa Jumlah Nabi Dan Rasul Itu 124 Ribu Sementara Yang Tertulis Namanya Di Quran Hanya 25 Maka Wa Malla Na'alamuh Terhadap Para Nabi Yang Kita Tidak Tahu Nama Mereka Ijemalan Cara Mengimaninya Adalah Beriman Secara Mujemal Global Hadihid Darajah Ashan Inilah Tingkatan Beriman Kepada Para Rasul Yang Kedua Wahiyal Iman Al Ijemali Inilah Keimanan Secara Global Wahiyal Wajibah Yang Ini Wajib Kalau Tadi Yang Pertama Itu Sun Oh Nabi Musa Nabi Isa Nabi Isa Itu Kemudian Kita Mempelajari Nabi Isa Itu Nama Ibunya Mariam Nama Ayahnya Tidak Ada Nama Kakeknya Imron Nama Kakek Perempuannya Hana Nama Siapa kemarin Itu Nama Pamannya Siapa Nama Pamannya Nama Mbah Pamannya Zakaria Nama Paman Tetapi Sepupu Yahya Nah Ini Kita Mempelajari Itu Itu Hukumnya Sun Sun Nah Tahu Tahu Sampai Segitu Sun Tetapi Beriman Secara Global Wajib Harus Apa Maksudnya Wa maknaha Ayyumin Al-Abdu Bir-Rusuli Jumlatan Yaitu Beriman Seorang Hamba Beriman Kepada Para Rasul Secara Global Maksudnya Kita Yakin Allah Pernah Mengutus Para Rasul Allah Menciptakan Manusia Tetapi Tidak Membiarkan Manusia Sia Sia Begitu Saja Tetapi Allah Mengutus Kepada Mereka Para Rasul Sebagaimana Allah Berfirman Kami Utus Pada Masing Umat Satu Orang Rasul Namanya Siapa Wallahu A'lam Yang Penting Allah Pernah Mengutus Para Rasul Andai Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Itu Tidak 25 Tetapi 124 Ribu Ngapal Kengelan Selawih Ngapal Kengelan Coba Ngapal Kengelan Ngapal Kengelan Ngapal Kengelan Sambil Kengelan Selawih Kengelan Nopo Malih Satus Paduligur Ewa Maha Kasih Sayangnya Allah Kepada Kita Allah Tidak Tidak Membebani Kita Untuk Mengetahui Semua Rasul Yang Pernah Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Subhanahu Wata'ala Cukup Bagi kita Untuk Beriman Allah Pernah Mengutus Para Nabi Dan Para Rasul Ada pun Nama-nama Yang perlu Kita imani Namanya Secara Rinci 25 Saja Adam Idris Nuhud Soleh Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Wala'ala Lawung Khidir Yang Nabi Itu Nabi Khidir Saja Masih Khilaf Di kalangan Para Ulama Apakah Beliau Nabi Atau Wali Meskipun Pendapat Yang Lebih Kuat Beliau Adalah Nabi Maka Sudah 25 Yang Kalau Kemudian 25 Juga Tidak Hapal Ke Bangetan 25 Kali Nyanyi Nyi Keklah Sama Anak Anak TP K TPA Hapal Yang penting Pun Nanti Apal Jadi Beriman Kepada Para Nabi Secara Global Dan Bahwa Mereka Datang Untuk Mentauhid Dengan Membawa Ajaran Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dengan Sifat Sifat Mereka Secara Umum Kasud Seperti Sifat Semua Nabi Itu Jujur Sifat Semua Nabi Itu Jujur Tidak Ada Nabi Yang Tidak Jujur Dan Mereka Semuanya Baik Mereka Semuanya Tidak Pernah Sekalipun Khianat Semoga Semoga Memberikan Ampunan Atas Kesalahan Yang Kita Lakukan Khianif Rahimani Warah Rahimakum Allah Subhanakallahu Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Bilaik Alhamdulillah Wassalamualaikum Waalaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh